Ada yang bertanya ke gue, bro bisa gak menjadi youtuber modal handphone doang? Gue jawab, bisa banget. Seperti video yang sedang lu tonton ini, itu dibuatnya menggunakan kamera handphone. Gak percaya kan? Kita geser nih. Jadi untuk konten kali ini, gue membuatnya menggunakan kamera handphone. So, bagi temen-temen yang serius nih, pengen menjadi youtuber, udah, modal handphone aja sebenernya udah bisa dan sudah cukup. Nah, di video kali ini, gue akan tunjukkan bagaimana menjadi seorang youtuber modal handphone doang. Tapi tetap kita bisa membuat konten yang keren. Oke, sebelum pembahasan dimulai, seperti biasa, kita bumper dulu. Mamayo, salam kenal. Balik lagi dengan gue, Sandy Patiansyah, dan selamat datang di channel Teman Youtube. Bagi temen-temen yang baru aja datang, di channel ini gue memberikan informasi seputar youtube dan bagaimana menjadi seorang youtuber. So, bagi temen-temen yang tertarik mengenai youtube dan ingin menjadi youtuber, udah jangan ragu, langsung aja subscribe channel Teman Youtube dan nantikan video terbaru dari gue yang pastinya memberikan informasi bermanfaat seputar youtube. Banyak orang bertanya ke gue, baik secara langsung maupun DM di Instagram, Bro, bisa nggak menjadi youtuber modal handphone doang? Gue jawab, bisa. Nah, memang rata-rata yang bertanya seperti ini, itu memiliki keterbatasan anggaran atau duit untuk membeli kamera dan perlengkapan pendukung. Makanya, untuk video kali ini, gue merekam menggunakan kamera handphone untuk menunjukkan bahwa bisa banget nih menjadi youtuber modal handphone doang. Karena secara simple, untuk menjadi konten kreator atau youtuber itu hanya memerlukan 3 tahapan. Yang pertama yaitu merekam video, yang kedua mengedit video, dan yang ketiga yaitu mengupload video. Jadi, 3 tahapan itu sebenarnya bisa dilakukan cukup menggunakan handphone. Yang pertama yaitu merekam video. Banyak orang akhirnya tidak jadi membuat konten dengan alasan tidak memiliki kamera yang layak. Mungkin dalam benak mereka nih, kamera yang layak adalah kamera yang harganya mahal. Padahal menurut gue, untuk saat ini, banyak orang atau hampir semua orang itu memiliki handphone. Dan di handphone itu ada kamera yang bisa digunakan untuk mengambil gambar dan juga merekam video. Apalagi nih, untuk handphone-handphone keluaran terbaru, itu kualitas kameranya sudah sangat bagus. Bisa merekam dalam format SD, bahkan 4K. Gokil banget. Jadi nih, buang jauh-jauh pikiran di benak teman-teman, untuk menjadi youtuber itu harus memiliki kamera yang mahal dan bagus. Buang jauh-jauh pikiran tersebut. Segera ambil handphone lu dan mulailah membuat konten. Dalam proses perekaman sebuah video, kamera memang merupakan senjata utama. Tapi, bukan berarti ketika kita membuat konten menggunakan handphone, itu hasilnya akan jelek. Nggak seperti itu, teman-teman. Nah, di sini gue kasih tahu nih, dua kunci agar kualitas konten lu tetap bagus ketika mereka menggunakan handphone. Tapi sebelumnya, coba cek dulu handphone lu. Buka settingan kamera yang ada di handphone. Misalnya nih, lu ingin menggunakan kamera depan atau kamera belakang. Nah, misalnya untuk video kali ini, gue menggunakan kamera belakang nih. Dan gue atur mulai dari kualitas video yang diinginkan. Dan untuk handphone-handphone keluaran terbaru, seperti yang gue sampaikan sebelumnya, itu gokil banget. Bisa kita setting untuk format SD, bahkan 4K. Dan yang kedua yang penting untuk diperhatikan, yaitu ukuran video. Gue ingatkan sekali lagi, untuk YouTube, itu formatnya adalah 16 banding 9. Maka ketika kita merekam menggunakan handphone, juga kita setting di rasio 16 banding 9. Rahasia agar kualitas konten kita tetap maksimal ketika kita merekam menggunakan handphone, adalah lighting dan juga audio. Perhatikan dua hal penting tersebut. Lighting atau pencahayaan, sangat membantu kita dalam mendapatkan hasil rekaman yang terang dan juga jernih. Ada dua sumber lighting yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama yaitu sumber alami dari matahari. Yang kedua yaitu sumber buatan dari lampu. Jadi ini tergantung nih, dari proses pembuatan konten teman-teman. Misalnya kita nggak punya budget nih, ya kita bisa manfaatkan pencahayaan alami dari matahari. Tinggal kita tentukan waktunya. Jangan terlalu terang dan juga jangan terlalu gelap. Atau misalnya lu membuat konten di dalam ruangan, seperti gua gini, ya terpaksa kita harus menggunakan lampu. Dan untuk lampu sendiri, tidak perlu memberi lampu yang mahal. Itu nggak perlu. Kita bisa manfaatkan lampu yang ada di rumah. Ya mungkin cukup mengganti bohlamnya aja. Jangan pakai yang 5 watt ya. Misalnya lu ganti ketika proses syuting, ganti pakai yang 25 watt lah. Nah itu sudah cukup terang untuk mendapatkan kualitas gambar yang bagus. Yang kedua yaitu masalah audio. Mungkin nih, mic bawaan dari kamera itu kan kualitasnya kurang bagus ya. Untuk merekam atau mendapatkan suara. Nah makanya kita perlu mic tambahan untuk mendapatkan suara yang lebih jernih atau jelas. Di sini misalnya lu bisa manfaatkan seperti clip-on. Dan ini murah banget. Harganya cuma Rp20.000. Atau kalau misalnya lu punya budget lebih, lu bisa pakai mic boyah. Ini harganya sekitar Rp200.000. Nah dengan mic tambahan ini, lu sudah bisa mendapatkan audio yang lebih jelas lagi. Oke, jadi dalam proses rekaman menggunakan handphone, ada dua hal penting sekali lagi. Lighting dan juga audio. Perhatikan dua hal tersebut. Yang kedua yaitu proses editing. Di sini gua kasih tau nih, bahwa semua konten yang ada di channel teman YouTube, itu diedit menggunakan handphone. Dan gua menggunakan aplikasi KineMaster. Jadi buat teman-teman nih semua, gak usah pusing, gak usah mikir gimana-gimana, harus punya PC, harus punya laptop untuk mengedit sebuah video. Gak usah teman-teman, menggunakan handphone aja, itu sudah bisa dan sudah cukup. Nah, kenapa gua menggunakan aplikasi KineMaster? Karena menurut gua aplikasi ini sangat mudah digunakan dan juga cukup powerful untuk editing video. Dan lu bisa mendapatkan aplikasi KineMaster ini secara gratis di Google Play Store. Oke, sekarang install dulu ya, dan sedikit gua akan praktekan nih. Kita buka aplikasi KineMaster-nya. Oke, setelah buka, ketika kita akan memulai proyek baru, kita klik tanda plus. Dan kita akan diminta untuk memilih rasio dari video kita. Di sini gua sarankan yaitu 16 banding 9 sesuai dengan format YouTube. Kemudian, kita akan diminta untuk memasukkan video yang akan kita edit. Sebagai contoh, di sini kita akan mengedit video gua yang memakai topeng anonimus. Tinggal klik aja. Dan ini merupakan halaman proyek kita. Di sini kita bisa menambahkan nih, klik tombol lapisan. Kita bisa menambahkan dari foto dan video. Kita juga bisa menambahkan tulisan. Kita bisa menambahkan efek. Dan masih banyak lagi. Oke, kemudian yang paling penting, kita juga bisa menambahkan audio atau musik. Untuk video kita. Tinggal klik aja, kita pilih musik yang ada dari KineMaster ataupun dari library kita. Dan yang ini adalah video kita yang sedang kita edit. Banyak tools yang bisa kita gunakan. Yang paling sering yaitu memotong video. Kita membuang bagian yang nggak diperlukan. Oke, itu dia sekilas tools dari aplikasi KineMaster. Misalnya udah jadi nih videonya, kita bisa langsung save. Dengan menekan yaitu tombol tanda panah yang ada di kanan atas. Kita klik aja. Lalu kita akan diminta untuk memilih format video yang akan kita save. Dari mulai HD teman-teman sampai dengan 4K. Nggak harus 4K juga ya. Kita, ya gue sih biasanya 2K udah cukup lah ya. Kemudian kita bisa pilih kerapatannya nih. Oke, kalau udah tinggal klik export. Kita tunggu beberapa waktu dan udah jadi. Semudah itu teman-teman mengedit video menggunakan aplikasi KineMaster di handphone. Jadi sekali lagi, gue harap nggak ada masalah nih untuk proses editing. Jadi nggak perlu ada PC, nggak perlu ada laptop. Ya kalau ada lebih baik. Tapi menggunakan handphone itu sudah cukup. Yang ketiga yaitu proses upload. Jadi kita udah rekaman menggunakan handphone. Kita sudah mengedit video menggunakan handphone. Sekarang kita tinggal upload konten yang udah kita buat. Ke channel YouTube kita. Dan ini juga kita bisa lakukan menggunakan handphone. Gampang banget teman-teman. Kita buka aplikasi YouTube. Nah, setelah terbuka gini. Kita klik aja nih. Tanda rekaman yang ada di atas. Lalu kita diminta untuk memilih video yang akan kita upload. Nah, tadi hasil yang sudah kita edit menggunakan KineMaster. Kita upload. Nah, di sini gue ingatkan nih. Tetap isi kolom judul dan juga kolom deskripsi. Yang lain-lain tetap harus kita isi. Ini sebagai contoh. Kita isi judul dan deskripsinya. Kemudian kita tinggal klik tulisan upload. Oke, kita tunggu beberapa waktu. Dan selesai. Sudah masuk di channel YouTube kita. Bisa kita cek ya. Kita bisa putar videonya. Dan ini sudah ada di channel YouTube kita. Semudah itu teman-teman semua. Gimana? Gampang banget kan menjadi YouTuber modal handphone doang. Jadi, nggak usah mikir yang ribet-ribet nih. Harus beli kamera yang mahal. Harus punya PC atau laptop untuk editing. Itu nggak usah dipikirin dulu. Yang penting, lu punya niat dan keseriusan nih. Segera buat channel YouTube lu. Segera buat konten pertama lu. Hanya dengan menggunakan handphone. Dan by the way nih. Dengan menggunakan handphone. Kita juga bisa membuat channel arti YouTube. Dan juga thumbnail. Seperti yang gue gunakan juga. Untuk channel teman YouTube. Itu hanya dengan menggunakan handphone. Dan gue di video sebelumnya. Udah kasih tutorial. Bagaimana membuat channel arti YouTube. Itu menggunakan handphone. Silahkan ditonton ya teman-teman. Linknya gue taruh di atas. Dan juga di kolom deskripsi. Video menjadi YouTuber modal handphone ini. Gue usahakan dibuat secara singkat dan padat. Pastinya nih. Ada pembahasan yang belum gue jelaskan secara detail. So, bagi teman-teman yang penasaran dan tertarik. Langsung aja bertanya di kolom komentar. Karena akan gue usahakan untuk menjawab. Supaya teman-teman memperoleh gambaran yang utuh. Bagaimana menjadi seorang YouTuber modal handphone doang. Sekali lagi bagi teman-teman yang tertarik mengenai YouTube. Dan ingin menjadi YouTuber. Udah jangan ragu. Langsung aja subscribe channel teman YouTube. Sekian video dari gue. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share video ini. Jika dirasakan bermanfaat. Sampai jumpa dan salam sukses selalu. Terima kasih sudah menonton.